Halo guys, welcome back to my channel, jumpa lagi disini bersama saya John Itung ya Pada kesempatan yang berbahagia ini teman-teman saya akan sharing kepada teman-teman Bagaimana caranya membaipas Google akun untuk HP Nah hari ini ada 2 HP ya Yang pertama adalah Samsung V2 atau Samsung SMJ106B ya Kalau saya tidak salah untuk tipenya ya Ya, J106B yang ini Kemudian ini Samsung J7 Core Nah di video kali ini saya akan membahas yang ini dulu Ini kita kesampingkan dulu ya Nanti J7 Core nya saya akan bahas di video yang lain Nah disini saya membahas dulu Samsung V2 atau Samsung J106B Yang terkendala lupa akun Google ya Nah disini saya sudah mencari beberapa referensi Ada yang ini apa namanya Menggunakan talkback tapi disini tidak bisa Ada yang melakukan flashing ulang Menggunakan file kombinasi atau binari ya Kemudian di flash lagi menggunakan 4 file ada juga ya Nah disini saya akan berbagi tips dan triknya Supaya lebih simple, lebih gampang, lebih sederhana Nah disini kita menggunakan HP 1 disini untuk bisa mengirim SMS Nah disini yang penting kita perlu HP HP nya sembarang saja yang penting Android Yang penting bisa kita kirim SMS ya Menggunakan aplikasi Jadi bang aplikasinya apa? Aplikasinya itu adalah host SMS Bagi para toser atau tukang service Host SMS itu bukanlah suatu aplikasi yang asing Itu adalah aplikasi yang beredar pada saat ini Yang berguna untuk membaipas Google akun Untuk beberapa HP tertentu termasuk ini ya Nah disini host SMS ini Kamu bisa download di Google Di Playstore nggak ada Di Google ya secara manual Kamu bisa download Ini banyak bertebaran ya Ini host SMS ini banyak sekali di Google ya Coba kamu cari Misalkan kayak gini ya Download host SMS APK Kayak gitu Nanti banyak referensinya Nah banyak sekali disini bisa kamu Download sendiri dan install sendiri ya Tapi untuk referensi nanti saya Kalau bisa saya akan taruh linknya ya Untuk mendownload ya Host SMS itu Nah kalau sudah kamu download dan install host SMS nya Kamu buka Nah disini Kamu perlu biaya Kos atau biaya untuk biaya SMS Ini sama seperti Kamu nge SMS ya Kalau ada bonusmu Bonus yang terbuang Kalau tidak ada pulsa Pulsa yang terbuang Jadi disini tidak boleh nol rupiah Kartunya harus Ada bonus SMS Atau pulsa Supaya bisa ngirim SMS Nah kemudian disini Kita sudah memasang SIM card ya SIM card Ya Agar bisa menerima SMS Jadi maksudnya gimana bang Nah jadi gini Jadi kita buka dulu host SMS nya ya Perhatikan baik-baik Buka host SMS nya Kita Wap Pass SL ya Yang ini Nah disini Saya sudah memasukkan Nomor yang untuk SMS ini ya Nomor yang tersimpan disini Ini adalah nomor yang Sudah saya pasang disini Nah disini kita Pilih Nomor 2 Use HTTP Garis 2 URL Prefix Ya yang ini Kemudian Kalau sudah Disini Aduh sorry Salah Langsung tertekan ya Nah malah terkirim Nanti bakalan masuk ini Nah kayak gini kan Nah Terus Kamu harus ada biaya SMS Kita batal saja dulu Nah disini Kamu lihat Ya Masukkan nomornya Disini pilih nomor 2 Disini kamu masukkan Ini www.youtube.com Kayak gitu kan Kalau sudah Send Wap Pass SL Kayak gitu Kita tunggu Nanti ada SMS Masuk seperti tadi ya Nah disini Kamu bisa lihat www.youtube.com Jadi gunanya Host SMS ini adalah Memasukkan SMS Ketampilan utama Bahkan mendahului Verifikasi akun Google ini Coba kita klik Ok Nah Tapi apabila Nah langsung ke Youtube kan Tapi apabila ada Permintaan ditolak Demi alasan keamanan Kamu coba kirim terus Sampai 10 kali Atau Kalau saya tadi pertama kali Kayak gitu Karena saya tadi sudah coba Terus yang kedua dan ketiga Enggak Yaudah Ini bisa kita Kesampingkan Kita masuk dulu Ke Youtube sini ya Nah disini Karena Samsung V2 ini Menggunakan operasi sistem Android versi 5 Kita akan mendownload Dua file di Google Yang pertama Google akun manager versi 5.1 Yang kedua Ini apa Quickshot card maker Titik 3 disini Usahakan baterainya Jangan lowbat ya Kalau bisa Nah disini Bantuan dan masukan Ya Kayak gini Oh sorry Coba disini Kita kebijakan privasi Ya Nah ini Sudah ya Sorry Tinggal kita kesini Titik 3 Kebijakan privasi Yang ini Dan Langsung muncul Chrome Atau Internet Kayak gitu Nah Nah disini Kita boleh pilih Chrome Dan langsung Masuk ke Google Chrome ya Ya Terima dan lanjutkan Lain kali Ya Ya Nah Langsung masuk kita ya Nah disini Kita ke Tab baru Langsung keluar Sorry Kebijakan privasi Kita ke Tab baru Disini Kita download 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 Google Akun Manager 5 5.1 Ya Untuk operasi sistemnya ini Menggunakan 5.1 Nah disini Banyak Apk mirror ya Ini kamu Linknya bisa sembar Yang penting Google Akun Manager Yang versi 5 Itu yang terpenting Nah ini kamu boleh download Di web Apa saja ya Yang penting Kamu bisa download Google Akun Manager Yang versi 5 Ya Kita tunggu dulu Kita sudah tekan tadi Ya Kita tunggu Your download Is starting Perbarui izin Izinkan Nah Kalau ada Pop-up Kayak gini Kita klik OK Ya Kita buka Kalau sudah terdownload Kita install dulu Setelan Nah disini Sumber tidak diketahui Kita hidupin dulu Klik OK Pasang Ya Nah Apabila tidak terpasang Kayak gini Berarti Akun Google Manager Nggak cocok Tadi saya cek di Google Ini adalah versi 5.1 Baiklah Kalau kayak gitu Kita cari lagi Yang versi lain Ya Biar kita download Banyak-banyak Nggak apa-apa ya Download lagi Coba Kita coba versi 6 Download Google Akun Manager Coba yang versi 6 Pokoknya Pokoknya Kalau tidak cocok Kita download lagi Yang versi lain Tadi saya cek di Google Ini adalah versi 5.1 Tapi saya Install yang 5.1 Kok nggak cocok Kayak gitu kan Nah Coba kita download APK Ini kita Nah Kita tunggu saja Lagi proses Klik ok Kita buka Downloadnya juga Nggak lama-lama amat Coba kita install Setelan Sumber tidak diketahui Klik ok Pasang Nah Dan ini bisa Ternyata versi 6 Rupanya saya Ini apa Salah informasi Ternyata versi 6 Nah Kalau sudah Kita download lagi Quick shortcut maker Nah Di sini Kita ke tab baru Download 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 Aduh Download Klik shortcut maker Yang ini Untuk webnya Terserah saja Sembarang saja Nah ini Di up to down Ini juga web terpercaya Yang penting Kita bisa download Klik shortcut maker nya Meskipun dari Versi apapun saja Kita tunggu saja Pengunduhan sedang dilakukan Klik ok Kita buka Nah Klik shortcut maker nya Coba kita Install dulu Seperti biasa Sumber tidak diketahui Kita klik pasang Kita tunggu saja Nah Kita buka Nah Di sini Kita cari Pengelola 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 Akun google Nah Di sini Kita cari Nah ini Sudah ada ya Pengelola Akun google Pengelola Akun google Ketikan email Dan sandi Yang paling atas Kita buka Kemudian kita coba Nah Di sini kan ada Titik 3 Titik 3 Masuk browser Nah klik ok Nah di sini Kita akan Membaipas Menggunakan Email kita ya Email sembarang Yang penting Emailnya itu Email yang beneran email Email yang ada ya Untuk menggantikan Email yang lama Kita Kita masukkan dulu Ya berikutnya Ya saya masukkan Sandi dulu Ya sandi sudah masuk Kita klik masuk ya Ya Nah jadi Quick shortcut maker itu Gunanya untuk menggantikan Email yang ada Yang ingin kita Bypass Nah kalau sudah Kayak gitu Tinggal kita Mulai lagi Simple ya Ya Kayak gini Kita mulai Ya kita menggunakan Koneksi wifi Klik berikutnya Ya Berikutnya Setuju Kita tunggu saja Ya Akun ditambahkan Akun pertama Anda Siap digunakan Kayak gitu kan Berikutnya Berikutnya Ya 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 Kayak gini Nah putra bros 193 ya Tadi ya Jangan Jangan sekarang Checklistnya Enggak usah kita kasih Lewati 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 saja Oh banyak juga Penyetingannya ini ya Iya Ya Nah disini kita lewati Lewati Setuju Lain kali Lain kali Koknya gitu Gitu saja ya Nah penyetelan Selesai Pengelola kartu SIM Selesai saja Dan Akhirnya bisa masuk Ke menu Nah quick shortcut maker nya Tadi ini bisa kita Hapus ya Ya Kita bisa hapus Ini quick shortcut maker Kemudian Di setelan Di setelan Akun Mana akun Akun Kita bisa hapus Akun kita yang tadi ya Yang ini Akun bypass kita ya Bisa enggak Nah ini Hapus akun Hapus akun Ya kan Sudah hilang akunnya Dan hp nya Sudah bisa digunakan ya Nah Cukup simple kan Cukup mudah Cukup sederhana Nah Tapi Kalau kamu mau Lebih bagusnya lagi Sebenarnya disini Ini sebenarnya sudah Sudah bisa dikasihkan pelanggan Atau sudah selesai Sampai disini Tapi kalau kamu Pengen lebih baiknya lagi Kamu ke Pengaturan Ini tambahan saja Boleh diikuti Boleh tidak Karena Tidak juga terlalu Terlalu besar pengaruhnya Tapi kalau saya Kayak gini Nah disini Kita ke Tentang perangkat Kita ke Info Perangkat Luna Kita ke Nomor versi Kita ketuk Beberapa kali Sampai ada Pub up tadi Anda adalah Seorang pengembang Nah Ini pilihan Pengembangnya tadi Tersembunyi Baru akan muncul Ketika kita Ngetuk tadi Beberapa kali Kemudian Pilihan pengembang Disini Kita Om terbuka kunci Disini Aktifkan Nah USB juga Sebenarnya bisa Kamu aktifin juga Tidak masalah juga Kemudian Kamu keluar Nah Kemudian Kita akan Melakukan Cadangkan Dan reset Reset data pabrik Reset perangkat Hapus semua Oke Jadi Begitu dia Hidup nanti Dia akan Kembali Seperti baru Sebagaimana kita Membeli pertama kali Nah Kalau saya Kayak gini Baiklah Mungkin demikian saja Teman-teman Video kali ini Semoga bisa memberikan Manfaat buat teman-teman Semua Saya Johnny Tung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you the next video I love you all Peace